Danau Danau di Indonesia memiliki multifungsi, yaitu Sumber air minum Sumber air irigasi pertanian Perikanan Transportasi Pembangkit listrik Pariwisata Hingga pusat tumbuh budaya dan kearifan Bahkan di beberapa wilayah, danau telah menjadi ikon pembangunan Karena perekonomian wilayah tumbuh dari keberadaan danau Dan menjadi kebanggaan masyarakat setempat Secara ekologis, fungsi danau sangat penting antara lain sebagai penyimpan air Pengatur iklim mikro, habitat keanekaragaman hayati, serta pengatur keseimbangan ekosistem dan kehidupan biota Namun, pemanfaatan danau dan daerah tangkapan airnya yang kurang memperhatikan lingkungan telah mengakibatkan terjadinya kerusakan ekosistem danau antara lain Erosi dan sedimentasi dari lahan kritis di daerah tangkapan air Erosi dan sedimentasi dari lahan pertanian yang belum menerapkan konservasi tanah dan air Pendangkalan dan penyempitan danau Pencemaran air Meningkatnya eceng gondok atau gulma air lainnya Sampah di danau dan sekitarnya Penurunan populasi spesies asli atau endemik Penurunan produksi perikanan Terganggunya pariwisata Serta terganggunya kegiatan perekonomian Untuk mengupayakan penyelamatan ekosistem danau perlu dibentuk kelembagaan pengelola danau Di tingkat kebijakan perlu dilakukan pengembangan regulasi, penetapan batas danau dan sempadannya, penyusunan rencana detail tata ruang, serta pengintegrasian penyelamatan danau ke dalam perencanaan pembangunan Di tingkat teknis penyelamatan danau dilakukan antara lain dengan Rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif Rehabilitasi hutan dan lahan secara sipil teknis yaitu dengan pembuatan dam pengendali, dam penahan dan galiplak Rehabilitasi hutan dan lahan secara agronomi antara lain melalui tumpang sari dengan tanaman keras pengikat tanah dan pembuatan terasering Pengendalian pencemaran air antara lain dengan pengolahan air limbah Pengelolaan sampah dan limbah domestik Pengendalian eceng gondok Pelestarian keanekaragaman hayati melalui pengembangan perbenihan spesies endemik Pengembangan dan perlindungan area reservat Serta penjagaan introduksi spesies asing invasif Alih usaha masyarakat agar lebih ramah lingkungan Misalnya pertanian, peternakan, dan perikanan ramah lingkungan Pengembangan agroforestry, wana mina, atau kegiatan wisata yang ramah lingkungan Pemantauan dan evaluasi Pengembangan basis data dan sistem informasi Pemberdayaan masyarakat, serta edukasi bagi anak-anak sekolah Melalui upaya-upaya tersebut Diharapkan danau-danau di Indonesia dapat kita lestarikan Untuk kebaikan generasi kini maupun yang akan datang Danau adalah kehidupan Mari kita cintai dan lestarikan Like is life, love it Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!